Bismillah, hallo semuanya. Dalam tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan presenter view pada PowerPoint. Presenter view akan sangat membantu teman-teman dalam presentasi, khususnya untuk menampilkan catatan yang hanya bisa dilihat oleh teman-teman sebagai pembicara. Jadi teman-teman akan bisa melihat catatan-catatan penting yang perlu disampaikan, yang tidak perlu ditampilkan dalam slide ya. Tentunya catatan ini hanya bisa dilihat oleh teman-teman. Audience teman-teman hanya akan melihat tampilan layar penuh layaknya tampilan persentase pada umumnya. Oke guys, untuk menampilkan presenter view, masuk di menu slideshow. Lalu teman-teman cintang opsi use presenter view di sini. Walaupun koneksi ke proyektor menggunakan duplicate, tetap saja presenter view akan ditampilkan ya. Monitornya teman-teman pilih saja, automatic. Lalu mulai slideshow-nya. Ini adalah catatan slide yang saya maksudkan tadi ya. Kita bisa perbesar ataupun perkecil tulisannya di sini. Kemudian di next slide. Di sini juga terdapat catatan untuk slide ini. Jadi teman-teman bisa membuat catatan di setiap slide-nya. Nanti saya akan memperlihatkan caranya membuat catatan pada setiap slide ya. Kemudian di sini ada tool untuk mengubah pointer. Di sini ada laser pointer. Ini akan memudahkan kita menunjuk bagian-bagian tertentu dalam presentasi. Kemudian di sini juga ada pane. Ini digunakan untuk mencoret-coret di slide ya. Seperti ini. Untuk menghapus semua coretan, pilih erase all ink on slide. Tekan saja tombol escape untuk mengembalikan pointer ke posisi semula. Kemudian di sini ada tool untuk melihat semua slide. Kita bisa melompat ke slide yang diinginkan. Seperti ini. Di sini adalah tampilan slide selanjutnya ya. Jika sudah hitam seperti ini, berarti ini adalah slide terakhir teman-teman. Lihat, ini adalah slide yang akan ditampilkan selanjutnya. Kemudian ada tool untuk memperbesar bagian tertentu dalam slide. Geser ke arah di mana kamu akan memperbesar slide-nya. Klik untuk menerapkan. Kita juga bisa menggeser setelahnya. Tekan saja lagi untuk mengembalikan. Terus ini adalah tool untuk membuat layar presentasi menjadi hitam. Klik saja lagi untuk menampilkan kembali. Kemudian di sini ada subtitle. Propoin akan mendengarkan apa yang teman-teman bicarakan. Lalu menampilkan di slide ya. Silakan nanti dicoba sendiri. Kemudian di sini ada menu untuk menampilkan komen lainnya. Klik and slide show untuk mengakhiri presentasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan catatan pada setiap slide. Pilih slide mana yang akan ditambahkan catatan. Lalu di bawah sini ada catatan ya. Kalau belum tampil, klik aja komen notes di sini. Lalu teman-teman bisa menulis catatannya di sini. Pilih lagi slide lain. Lalu tambahkan catatan. Teman-teman bisa sembunyikan lagi dengan mengklik notes ini. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salamaki, tapada salamak.